Kita mulai dengan tune music dulu atau langsung. Baik, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Salam sehat, salam tangguh. Kembali lagi kita bertemu dalam acara bincang-bincang. Kali ini mengambil topik vaksin anak sayangi keluarga. Ini adalah topik yang saat ini sedang dibicarakan dan sangat menarik tentu saja. Hal ini berkaitan dengan pemerintah melalui badan pengawas obat dan makanan yang telah resmi memberikan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization untuk vaksin Sinovac untuk anak usia 6 sampai 11 tahun. Dan sebelumnya memang kita ketahui bahwa penggunaan vaksin Sinovac ini sudah dilakukan untuk anak-anak usia 12 sampai 17 tahun. Nah, vaksinasi bagi anak menjadi sesuatu yang tentu saja sangat penting saat ini. Salah satu alasannya adalah pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas yang sudah dimulai. Dan kebijaksanaan vaksinasi anak ini sudah mendapatkan sambutan yang baik dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Nah, ini juga karena ada beberapa hal yang patut diperhatikan mengenai keselamatan dari anak ya, terutama di situasi pandemi COVID-19 ini. Dan diharapkan dengan izin, terbitnya izin penggunaan darurat vaksin ini ya, agar orang tua, keluarga, maupun guru ya, tidak ragu untuk membawa anak-anaknya untuk mendapatkan vaksinasi. Dan mengapa ini menjadi penting dan apa hal-hal yang harus diperhatikan, kita akan berbincang-bincang pada siang hari ini. Bersyukur yang sudah hadir, terima kasih untuk kehadirannya. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Siti Nadia Tarmizi, jurubicara vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan. Apa kabar, dok? Salam tangguh, salam sehat, dok. Salam tangguh, salam sehat, Pak Troy. Ya, terima kasih, dok. Sudah meluangkan waktunya, tengah kesibukan. Dan kemudian saya menyapa yang berikutnya adalah Dr. Piprim Bazzara Yanwarso, Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia. Terima kasih, Dr. Piprim, untuk kehadirannya. Salam sehat, apa kabar, dok? Baik, alhamdulillah. Terima kasih, Pak Troy, sudah diundang. Terima kasih. Ya, Dr. Piprim, kelihatannya segar banget ya. Awet muda nih, Dr. Piprim. Luar biasa. Dan berikutnya adalah Dr. Grace Hananta, seorang public figure, seorang dokter, tentu saja ya. Health and life motivator. Dan beliau juga adalah seorang ibu dengan dua anak yang pasti concern tentang vaksin ini. Apa kabar, Dr. Grace? Terima kasih atas kehadirannya. Halo, Pak Troy. Kabar baik. Puji syukur. Dengan senang hati, hadiris untuk Indonesia yang lebih sehat. Amin. Baik, terima kasih. Langsung saja, kawan-kawan, saya akan memberikan pertanyaan pertama kepada Dr. Nadia terlebih dahulu. Dokter, ini pengumpulan data anak-anak yang akan bisa menisahara untuk menerima vaksin, ini kapan bisa direalisasikan? Tapi terlebih dahulu mungkin Dr. Nadia bisa cerita sedikit dulu ya tentang vaksin yang untuk anak-anak ini, dok. Silahkan, dok. Ya, baik, Pak Troy. Pertama-tama tentunya ini kabar baik ya untuk anak-anak kita yang usia 6 sampai 11 tahun bahwa sudah ada vaksin yang sudah bisa kita berikan pada rentang usia ini. Dan ini tentunya merupakan juga kabar baik untuk seluruh orang tua ya, Pak Troy ya. Bagaimana kemudian di masa pandemi ini vaksin pada anak-anak usia 6 sampai 11 tahun ini sudah bisa ada yang bisa digunakan. Nah, hanya saja memang kita dalam pelaksanaannya masih memerlukan beberapa persiapan-persiapan dan tentunya yang paling pasti adalah bagaimana sasaran-sasaran yang beresiko, yang khususnya kemarin sudah kita tetapkan sebanyak 208 juta tadi mendapatkan vaksinasi. Nah, kalau kita lihat saat ini sudah 60 persen dari 208 juta itu mendapatkan vaksin dosis pertama dan sebanyak tentunya 38 persen itu mendapatkan vaksinasi dosis kedua ya. Artinya kalau kita lihat jumlahnya, Pak Troy, jumlah yang mendapatkan vaksinasi dosis pertama ini sudah 125 juta orang ataupun jumlah dosis pertama yang kita suntikan dan 79 juta orang itu sudah mendapatkan vaksinasi dosis secara lengkap. Nah, PR kita ini yang lumayan ini. Artinya lansia yang masih 9 juta atau baru 42 persen yang perlu harus segera kita vaksinasi. Di sisi lain, kita juga melihat bahwa kondisi penanganan pandemi COVID-19 kita terus membaik. Dan salah satu kuncinya adalah percepatan vaksinasi pada sasaran 208 juta sambil menyiapkan vaksinasi untuk rentang anak yang baru saja kemarin kita tetapi mendapatkan izin penggunaan daruratnya. Iya, dok. Nah, kalau berbicara khusus tentang anak-anak sendiri tadi saya sempat singgung tentang data jumlah anak yang perlu divaksin. Apakah ada perkiraan datanya, dok, untuk seluruh Indonesia? Iya, baik. Dari data yang kita dapatkan sementara ya, karena kita juga masih melakukan validasi dengan Duk Capil maupun dengan DPS, jumlah anak rentang usia 6 sampai 11 tahun ini diperkirakan ada antara 25 juta sampai 26 juta. Termasuk anak yang berada di sektor pendidikan formil maupun juga yang di non-formil. Artinya kita tahu bahwa mungkin masih ada anak yang mungkin tidak terdata melalui jenjang pendidikan. Tapi data ini yang terus kita sedang validasi ya untuk menentukan sasaran. Tapi kurang lebih jumlahnya antara 25 sampai 26 juta. Ya, baik dok. Cukup masif ya jumlahnya ini 25 sampai 28 juta. Artinya memang sosialisasi juga harus gencar kita lakukan seperti hari ini. Dok, banyak sekali yang bertanya nih dok. Karena saya juga orang tua ya, tapi anak-anak saya kebetulan semuanya sudah usianya sudah cukup dewasa. Nah, tetapi anak-anak yang usia rentang 6 sampai 11 tahun ini bertanya kapan ya mulai bisa direalisasikan begitu dok? Ya, ini yang tentunya kita harap para orang tua bersabar ya. Kami sekali lagi sampaikan bahwa pembelajaran tatap muka itu tidak ada berkaitan dengan adanya cakupan vaksinasi pada anak. Yang harus juga kita kejar saat ini adalah bagaimana guru dan tenaga pendidik nih Pak Troy. Karena ternyata guru dan tenaga pendidik itu baru sekitar 50 sampai 60 persen yang mendapatkan vaksinasi. Padahal ini juga merupakan prioritas kita sejak awal ya bagaimana guru dan tenaga pendidik mendapatkan vaksinasi. Yang kedua lansia tadi saya sampaikan. Lansianya adalah kompok yang paling rentan. Karena kita tahu lansia ini kan angka kesakitan dan kematiannya 5 sampai 6 kali ya lebih tinggi dibandingkan populasi lainnya. Dan kita tahu varian delta ini masih merupakan varian yang mendominasi. Dan kita tidak berharap khususnya untuk lansia, kelompok rentan ini akan mengalami kondisi yang tentunya sangat rentan terhadap kesakitan dan kematian. Kita harus mempercepat vaksinasi pada lansia yang targetnya 21,5 juta ini karena masih cukup banyak PR-nya. 60 persen harus kita kejar untuk vaksinasi dosis pertama. Dan ini kita harus segera mungkin selesaikan kalau bisa sebelum akhir tahun ini para lansia ini yang merupakan kelompok paling rentan sudah bisa mendapatkan vaksinasi. Nah untuk anak-anak sambil kita tadi menyiapkan berbagai petunjuk teknis, kita juga harus memastikan ini. Karena 26 juta sampai dengan 27 juta sasaran baru ini pasti kan membutuhkan tambahan dosis vaksin. Karena ada yang saat ini kita miliki itu hanya cukup untuk 208 juta yang kemarin kita sudah alokasikan. Dan tentunya 208 juta ini harus mendapatkan vaksinasi dulu karena mereka ini kan adalah kelompok-kelompok prioritas. Artinya bagaimana tadi petugas publik, termasuk guru dan tenaga pendidik, para lansia, masyarakat di atas usia 18 tahun yang kita tahu bahwa mereka ini yang paling tinggi mobilitasnya. Kemudian tentunya remaja yang kemarin juga sudah kita tambahkan untuk menjadi sasaran vaksinasi. Jadi kita tahu makin bertambah usia, resiko untuk sakit berat maupun kematian semakin tinggi. Makanya kemudian ini yang ingin kita prioritaskan terlebih dahulu tanpa tentunya mengurangi prioritas kepada anak. Baik dok, ya baik. Jadi Bapak Ibu yang menyimak talk show ini penjelasan Dr. Nadia. Saya harap bersabar. Terlebih dahulu pasti semuanya akan diatur dan tentunya tepat waktu ya dok ya. Tetapi memang ada prioritas-prioritas yang harus dilakukan. Nah baik. Dokter saya akan kembali ke Dr. Nadia. Saya mau ke Dr. Piprim dulu. Dr. Piprim, bagaimana tanggapan Ikatan Dokter Anak Indonesia terhadap kebijakan vaksin untuk anak ini? Dan sekaligus dok, ini juga banyak yang bertanya bagaimana sih syarat-syarat agar anak ini bisa divaksin. Silahkan Dr. Piprim. Ya, terima kasih Pak Troy. Jadi kami dari Ikatan Dokter Anak Indonesia tentu saja menyambut baik ya akan keluarnya keputusan untuk memperluas usia vaksinasi dari yang tadinya remaja 12 sampai 17 ya menjadi 6 sampai 11 tahun. Nah, pada prinsipnya anak-anak itu kan memang ketika dia kondisi tubuhnya sehat tanpa adanya komorbid ya, itu dibolehkan untuk vaksinasi. Anak-anak kita tahu problemnya biasanya yang paling banyak adalah masalah bawaan ya, kelainan bawaan seperti penyakit jantung bawaan ya, atau penyakit-penyakit bawaan yang lainnya. Beda dengan orang lansia atau orang dewasa yang dengan komorbid, dia biasanya karena lifestyle ya. Kalau anak-anak biasanya karena sebagian besarnya karena mawasalah bawaan. Nah, oleh karena itu sebetulnya hampir sebagian besar anak itu dibolehkan untuk vaksinasi COVID. Kecuali beberapa kasus yang berat ya, seperti misalkan anak yang sedang infeksi berat, sedang demam akut, sedang dirawat karena pneumonia, misalkan sedang sakit kanker, dengan pengobatan sitostatika dosis tinggi, atau penyakit-penyakit yang mana terjadi penurunan imunitas, seperti HIV berat, atau imunodefisiensi berat. Namun, pada anak-anak yang dengan masalah kronik, asalkan dia terkontrol baik, seperti misalnya penyakit jantung bawaan yang terkontrol baik, atau leukemia yang tidak terkontrol baik, ini bisa kemudian konsultasi dengan dokter anak yang biasa merawatnya, untuk mendapatkan surat keterangan layak vaksinasi. Jadi, pada prinsipnya enggak banyak, atau sedikitlah yang enggak boleh vaksinasi nanti. Itu hanya tertentu saja. Jadi, saya juga di sini mengharapkan orang tua jangan khawatir, karena insya Allah vaksinasi COVID ini aman. Bahkan di beberapa studi itu, efek sampingnya jauh lebih ringan daripada orang dewasa, pada anak-anak itu. Dengan efektivitasnya juga lebih tinggi daripada orang dewasa. Oke. Oh, jadi efektivitasnya malah lebih tinggi ya dok ya, daripada orang dewasa. Tadi dokter Biprim sudah menyampaikan ya dok ya. Dan juga memang kalau orang tua ya dok ya, pasti mengkhawatirkan adanya efek samping. Tapi apakah sudah dipertimbangkan dok, bila mana ada efek samping, apa yang harus dilakukan, dan langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh orang tua, dokter Biprim? Ya, pada uji klinis yang sudah dilakukan, fase 1, fase 2, itu efek samping yang terjadi biasanya memang lokal ya. Jadi seperti agak demam sedikit ya, nyeri di daerah suntikan ya, kemudian juga ada sedikit yang demam ya, sekitar 4 persen, 5 persen. Jadi hampir 90 persen lebih itu enggak ada apa-apa. Oleh karena itu ya anaknya masih ceria-ceria aja, masih lari sana lari sini ya biasanya. Sebetulnya anak-anak itu dia tahu bahasa tubuhnya. Jadi kalau dia oke-oke aja ya, ya sumeng-sumeng dikit masih lincah, berarti oke-oke kita enggak usah khawatir ya. Nah, kalau anak itu masalahnya serius, biasanya dia diem, enggak aktif ya. Nah, jadi ini memang perlu juga observasi dari orang tua ya, usahakan anaknya cukup istirahat ya, jangan sampai terlalu letih ya. Sebelum atau sesudah vaksinasi anaknya olahraga atau apalah terlalu berat, ya ini tentu saja bisa mengganggu kenyamanan dia pasca vaksinasi. Jadi usahakan banyak istirahat pasca vaksinasi, ya biasanya sih habis itu oke-oke aja. Iya, 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 betul. Baik Dr. Piprim, nanti kita akan bertanya lebih lanjut lagi. Saya akan ke Dr. Grace Hananta. Dr. Grace ini juga sekaligus sebagai seorang ibu ya, tadi saya jelaskan dua anak, usia berapa dok? Tiga setengah dan lima setengah, betul ya? Iya, dua setengah. Oke, betul. Nah, sebagai seorang tenaga medis juga, tetapi seorang ibu juga, bagaimana pandangan Dr. Grace ini ya, karena Dr. Grace juga peduli terhadap kesehatan, sebagai seorang ibu terutama ya terhadap vaksin untuk anak-anak, dan ini bakalan anak-anak Dr. Grace juga ya akan divaksin, silakan. Nah, jadi memang tanggapan saya untuk saat ini, vaksin itu memang sangat-sangat membantu ya, terutama kalau kita lihat juga ternyata angka kasus positif COVID di Indonesia juga sudah menurun, baik juga dikontrol, baik secara prokes yang 5M, 3M dan 5M, plus juga vaksinasi memang sudah berjalan sampai dengan saat ini. Jadi saya merasa untuk anak-anak memang, untuk para orang tua yang sudah pastinya lebih memahami gitu ya, kondisi pandemi saat ini, dipastikan untuk juga membawa anaknya untuk vaksinasi. Karena tadi, satu nyawa anak ini sangat berharga loh. Bahkan walaupun anak saya masih belum masuk nih ya, 5,5 tahun, tapi saya yakin tahun depan saya akan segera juga untuk bisa memastikan anak saya mendapatkan vaksinasi secepat mungkin gitu. Karena kita tahu nanti mau tatap muka nih Pak Troy, gitu ya. Jadi saya merasa anak-anak yang rentan terhadap infeksi, itu kan anak-anak lebih rentan ya. Terus kemudian mereka juga kalau COVID cenderung OTG, orang tanpa gejala. Jadi kalau anak-anaknya sudah divaksin, mereka juga sehat, pastinya kan akan melindungi keluarga yang mungkin tinggalnya bareng-bareng sama kakek neneknya, atau orang tua yang ada comorbid. Jadi saya rasa dengan adanya vaksinasi untuk 6 sampai dengan 11 tahun, persiapan sekolah tatap muka sih sangat-sangat ditunggu sih untuk para orang tua termasuk saya. Iya, dokter Gies tadi mengatakan ya, anak-anak ini sebetulnya malah rentan juga ya, terkena COVID-19. Mungkin bisa dielaborate lagi tuh, dok. Iya, jadi seperti yang kita tahu memang untuk imunitas pada anak itu kan belum sebaik gitu ya, belum sebaik orang tua gitu. Dan kita tahu kemarin bahwa untuk anak di bawah 5 tahun, mungkin dokter Fitrim juga sudah ada datanya, anak-anak yang kasus positif COVID-19, risiko meninggalnya bahkan sampai tinggal 50%. Dan dari data-data yang sudah kita ketahui, bahkan 1 berbanding 8 anak, atau 1 berbanding 10 anak Indonesia, itu mereka mengalami infeksi kasus COVID-19. Di mana kan kita harus tahu nih, gelombang ketiga ini masih di depan mata kita loh Pak Troy. Jadi, saya merasa bahwa dengan kita bisa menjaga kesehatan anak-anak kita dengan baik, tentu saja dengan protokol kesehatan yang disiplin gitu ya, kemudian harus juga ditambahkan dengan vaksinasi perlindungan yang dari dalam. Supaya vaksin melindungi dari dalam, kemudian masker melindungi dari luar. Maka oleh karena itu, kita akan sehat dan melewati pandemi ini dengan baik. Seperti itu Pak Troy. Baik Dr. Grace, terima kasih. Saya akan kembali ke Dr. Grace. Fitrim kan tadi Dr. Grace sempat menyinggung ya, bahwa memang rentan juga nih ya anak-anak untuk terkena COVID-19. Serentan apa sih dok dan bagaimana? Data mungkin ada di IDAI ya dok ya, tentang kasus-kasus COVID yang terjadi pada anak-anak. Dan bagaimana probabilitas kesembuhan dan mungkin malah ada fatalitasnya. Silakan dok. Iya. Mungkin saya tambahkan sedikit, atau saya koreksi sedikit ya. Yang publikasi tentang 40 persen kematian pada anak dengan COVID itu, sebetulnya begini. Jadi dari, ini settingnya, setting rumah sakit ya. Setting RSCM itu kan kasusnya berat-berat ya. Dari sekian ratus yang meninggal itu, 40 persennya swab COVID-nya positif gitu. Jadi bukan di populasi. Kalau di populasi, di populasi kematian anak itu 1 koma. 1 koma sampai 2. Jadi nanti 40 persen itu setting di rumah sakit rujukan nasional. Jadi kira-kira misalkan kembali, dari sekian tahun selama pandemi itu, ada misalkan 400 anak yang meninggal, ya 40 persennya itu swabnya positif. Yang positif itu pun, di penelitian tadi, di publikasi yang dikeluarkan oleh RSM tadi, disebutkan bahwa itu mungkin berkaitan atau koinsiden. Jadi bisa terkait, atau bisa koinsiden. Jadi bisa jadi memang, dan pada faktanya, yang meninggal itu memang minimal ada satu komorbit. Yang kalau komorbitnya makin banyak, dia makin peluang dia meninggal cukup tinggi. Misalkan pada anak kanker, anak dengan gizi buruk, dan seterusnya. Nah, tapi meskipun demikian, tadi juga Dr. Grace sudah katakan, walaupun katakan 1 persen, angka kematian pada anak, kita tidak ingin satupun nyawa anak kita itu wafat. Apalagi kalau itu keluarga kita. Kalau keluarga kita, kalau anak kita itu enggak jadi 1 persen, itu jadi 100 persen. Buat orang yang kehilangan anak tadi. Oleh karena itu, anak ini, kita enggak bisa pakai angka. Anak paling cuma 1 persen, jangan kayak gitu. Kalau anak Anda atau cucu Anda, bagaimana? Oleh karena kita tidak ingin ada korban yang berjatuhan. Di samping itu Pak Troy, yang penting tadi Dr. Grace tidak sebutkan. Bahwa anak-anak ini sebetulnya, selain tertular juga penular. Penular. Penular yang bisa jadi aktif ya. Di sekolah tatap muka, dari sekolah dia bawa ke rumah, kemudian menularkan ke eyangnya, ke opungnya, ke tantenya yang diabetes, misalkan. Ini kan jadi, si pandemi itu enggak selesai-selesai. Kalau dalam konteks memutus mata rantai pandemi, maka anak-anak ini menjadi salah satu kelompok usia yang juga penting diperhatikan, karena potensinya menjadi OTG, menjadi orang tanpa gejala. Saya kira itu juga hal penting yang perlu kita perhatikan. Iya dok. Iya, dalam kenyataannya, kalau kita lihat ya, di ruang-ruang publik, maupun di mal, sekarang kan anak-anak 12 tahun, dia di bawah 12 tahun kan, boleh masuk di mal dan sebagainya, dan di taman. Kita lihat malah, banyak anak-anak ini kan enggak pakai masker ya dok ya. Ya, orang tuanya seakan-akan membiarkan saja. Ya, enggak apalah namanya anak-anak dan sebagainya. Ini pandangan ini bagaimana nih dok? Apakah memang anak itu, apa namanya, kemungkinannya kecil untuk terkena COVID? Padahal tadi dokter sudah menyampaikan ya, ini COVID kan tidak mengenal usia. Ya, usia berapapun bisa terkena. Tetapi ini masih banyak nih dok, di lapangan ya, kalau kita lihat nih orang tua, menganggap, ah enggak apalah gitu ya, mereka tidak memakai masker gitu. Bagaimana nih dok? Biar saja mereka bermain dengan anak-anak yang lain, tanpa perlu ada proteksi untuk protokol kesehatan nih dok? Ya, jadi, kalau dalam ilmu tumbuh kembang anak ya, memang bermain, itu adalah dunia anak-anak. Jadi anak bisa stres, kalau kita kurung terus di rumah. Dia enggak kena COVID, tapi depresi. Tetapi memang, ini juga perlu diperhatikan oleh orang tua, bagaimana tetap melindungi anak-anak. Makin kecil itu anak makin susah untuk diajari protokol kesehatan. Ya kan? Oleh karena itu sebetulnya, ya memang perlu anak-anak itu divaksinasi. Nah, jadi, kita kan harus melihat dari segala aspek ya, segala aspek ya. Memang, tumbuh kembang anak itu juga ada faktor aktivitas fisiknya, ada sosialisasinya. Ya, oleh karena itu kan, memang IDAI sangat mendukung pembelajaran tetap muka, namun dengan syarat-syarat. Misalnya sudah divaksinasi, gitu kan. Jadi, pembelajaran tetap muka itu, sosialisasi itu, salah satu faktor penting dalam hidup anak, supaya dia tumbuh kembang dengan normal. Namun di sisi lain, kita tidak ingin anak itu juga kemudian menjadi korban atau menjadi penular. Jadi, bagaimana solusinya? Ya, kita mesti cari alternatif yang terbaik buat anak. Misalkan, kalau terpaksa dibawa main keluar, ya mainnya outdoor. Kemudian juga jangan campur dengan yang lain. Mungkin bisa sepedaan dengan bapaknya. Tetap pakai masker, upaya akan diusahakan, anak itu diajari pakai masker. Saya kira, kalau dibiasakan dari kecil, banyak pasien-pasien saya, itu umur-umur setahun, satu setengah tahun, itu sudah pinter pakai maskernya. Saya bilang, kok pinter betul anak ibu pakai masker? Ya dok, ini soalnya saya ajarkan, kalau kamu mau keluar rumah, ya harus pakai masker, gitu kan. Dan anak itu bisa nurut dengan orang tuanya. Jadi, win-win solusinya, kita tetap bisa ngajari anak itu protokol kesehatan, tapi kemudian juga pada saat di luar, utamakan outdoor, dan jangan keluar rumah, kalau enggak perlu banget. Tapi juga jangan keterlaluan. Ada yang orang tua juga, anaknya dikurung terus di rumah, jadi stres depresi anaknya. Orang tuanya juga depresi, karena ketakutan melulu, jadi saya kira wajar-wajar saja. Nah, ini saya kira peran vaksinasi, yang memberi salah satunya, memberi jaminan rasa aman. Karena dari survei yang dilakukan oleh IDAI, itu proporsi orang tua yang setuju anaknya melakukan pembelajaran tetap muka, dan yang takut anaknya membeli PTM, itu 50-50, hampir sama. Jadi, masih seimbang antara orang tua yang takut, dan orang tua yang merelakan anaknya PTM. Jadi, memang orang tua masih ada was-was juga, di sisi yang lain, tapi di sisi yang berbeda juga memberikan, apa namanya, kesempatan untuk anak untuk kembali ke sekolah. Tetapi ada bagian yang lain, di mana mungkin mereka tidak, orang tua ada yang tidak terlalu, apa namanya, risau atau peduli ya dok ya, terhadap protokol kesehatan ini. Padahal tadi sudah disampaikan, bahwa bukan hanya anak itu bisa terkena, tetap bisa membawa juga carrier juga ke rumah, terutama untuk mereka yang lanjut usia, maupun yang ada comorbid, dan ini berbahaya ya dok ya. Karena kan kalau sama anak kan, biasanya kan pasti orang kan merasa, aduh, apa ya gemes gitu kan ya, ah anak-anak juga pasti sehat. Baik, jadi sudah terjawab dengan baik, oleh dokter Pieper, maupun tadi dokter Grace juga sudah menjelaskan, teman-teman media yang mengikuti langsung, boleh bertanya lewat Zoom ini ya tentu saja, tetapi mohon melalui chat, dan kemudian ditujukan kepada siapa, pertanyaannya nanti akan kami sampaikan, kami teruskan. Jadi lewat chat saja. Nah saya akan ke dokter Nadia kembali. Baik, dokter Nadia, ada yang ingin diketahui nih oleh publik dokter Nadia, adalah teknis vaksinasi ini akan bagaimana nantinya, misalnya dosisnya, kemudian apakah ada jarak dari dosis pertama, dosis kedua, dan sebagainya. Dokter, silakan. Ya, terima kasih Pak Troy. Baik, jadi terkait ini, tadi tentunya kami masih bekerja sama nih, dengan ITAGI nih Pak Troy, untuk kemudian menyusun teknis pelaksanaannya. Karena tadi mungkin sudah disampaikan Dr. Fitrim, selain juga masih banyak orang tua yang ragu-ragu ya, kita juga harus menyiapkan ya, bagaimana kemudian vaksinasi pada anak, khususnya 6-11 tahun ini, kita berikan dengan sebaik mungkin. Karena kan agak berbeda ya Pak Troy, karena kalau kita melihat kan, anak 6-11 tahun ini dari anak yang masih kecil, sampai anak yang agak besar ya, berbeda dengan usia remaja, yang 12-17 tahun, yang sudah jauh lebih, agak dewasa lah seperti itu ya. Nah tentunya, ini ada beberapa kondisi yang harus kita lihat, pertama bagaimana kita bisa memberikan vaksinasi ini sebaik mungkin, bagaimana menangani misalnya efek sampingnya, karena biasanya anak umur segini, tidak tahu apakah dia sakit, pusing, demam ya, dia cenderung akan masih lari-lari, masih main-main, sehingga perlu orang tuanya yang bisa lebih aware ya, dengan kondisi efek samping tersebut. Nah yang kedua adalah, kita tadi mungkin nanti Dr. Fitrim bisa juga menahukan, kondisi-kondisi seperti apa, anak yang bisa mendapatkan vaksinasi, jadi kita tahu anak-anak itu ada yang mereka memiliki penyakit bawaan ya, misalnya atau mereka dalam kondisi misalnya sedang sakit asma, atau sebagainya, ini yang artinya harus betul-betul screeningnya, kemudian kondisi anak dengan kelainan bawaan, seperti penyakit jantung, atau yang punya sakit leukemia, itu anak-anak kan banyak yang menderita sakit leukemia juga, ini kapan mereka harus mendapatkan vaksin? Karena sebenarnya anak-anak dengan kondisi tersebut, itu sebenarnya mereka adalah yang seharusnya mendapatkan perlindungan terlebih dahulu, karena resiko mereka jauh lebih besar daripada anak yang sehat. Tapi kondisi-kondisi tersebut tentunya yang harus kita persiapkan, dan tadi menjawab Pak Troy, apakah rentang waktu dosis seperti apa, yang tadi Dr. Fitrim sampaikan bahwa, karena ini adalah vaksin Sinovac, jadi pasti rentang waktunya dua kali penyuntikan, dan kalau kita lihat sama seperti pada dewasa, yaitu 28 hari. Nah mengenai dosis, tampaknya IDAI ini merekomendasikan dosis yang sama, yang Dr. Fitrimnya dengan dosis dewasa. Jadi ini yang kita siapkan, artinya kalau dua kali dosisnya sama dengan dewasa, sasarannya 26 juta, berarti kita minimal perlu vaksin 50 juta nih Pak Troy, yang harus kita upayakan untuk bisa menambah stok vaksin kita saat ini. Baik, jadi ini adalah hal-hal yang memang penting sekali ya, dikatakan oleh Bapak-Ibu ya, pemirsa, dimanapun Anda berada ya, penjelasan dari Dr. Nadia ini, menjawab dari banyak sekali pertanyaan tentang masalah doksis, kemudian juga persyaratan ya, nanti saya akan tanyakan ke Dr. Fitrim juga. Namun mungkin Dr. Nadia boleh dibantu menjelaskan secara administratif sekarang kepada pihak orang tuanya ya, tentang prosedur untuk mengikuti vaksinasi anak ini, bagaimana dok? Ya, jadi yang pasti bahwa kita tahu vaksinasi ini, kita menggunakan sistem vaksinasi satu data, di mana untuk pencatatan pelaporannya, kita membutuhkan nomor induk kependudukan. Nah, jadi para orang tua nih, mumpung ya kita belum memulai proses vaksinasi, saat ini dicek kembali, udah pada tahu nggak ya nomor nik anaknya masing-masing, yang berusia 6-11 tahun tadi. Nah, kalau belum tahu nomor niknya, sebenarnya nomor nik anak itu ada di kartu keluarga masing-masing, jadi tinggal membawa kartu keluarga, dan sebenarnya sekolah pun juga sudah mendata hal ini Pak Troy. Jadi, untuk para orang tua sambil menyiapkan pelaksanaan vaksinasi, kita berharap untuk bisa kemudian memastikan nomor nik daripada anak kita. Kalau belum ada, silakan datang ke kecamatan atau kelurahan setempat, tempat tinggal kita, untuk menanyakan nomor induk kependudukan dari anak kita. Karena itu nanti akan merupakan proses identitas pada saat kita akan memulai vaksinasi dengan menyatakan identitas anak kita melalui penggunaan nomor induk kependudukan tadi. Nah, untuk pelaksanaan vaksinasinya sendiri, kalau kita melihat apa yang sekarang ini sudah kita lakukan, kemungkinan besar untuk anak-anak sekolah, karena 6-11 tahun ini ada di bangku sekolah SD ya Pak Troy, ini kita akan lakukan vaksinasi dengan bekerjasama dengan sekolah masing-masing. Jadi, kita tahu imunisasi bulan, imunisasi anak sekolah, itu kan sudah sering kita lakukan setiap tahunnya, dan itu bekerjasama dengan para tentunya sekolah-sekolah. Jadi, kita nanti akan menggunakan mekanisme ini. Dan kemarin juga kami mendengar dari Ida'i dan Itagi sendiri, sebenarnya kalau misalnya vaksinasi itu dilakukan di sekolah, biasanya anak-anak itu lebih berani, karena bisa lihat, oh teman saya saja nggak nangis kalau disuntik begitu ya, ya kan Dr. Gwesia. Jadi, mungkin akan lebih termotivasi dibandingkan kalau kemudian dia harus datang ke puskesmas atau ke rumah sakit, seperti itu. Jadi, ini salah satunya untuk tempat, mungkin kita kerjasama dengan sekolah-sekolah, juga untuk anak-anak penyandang disabilitas, ini juga kita akan bekerjasama, baik dengan sekolah luar biasa maupun dengan komunitasnya. Sementara untuk anak-anak yang mungkin tidak berada di bangku sekolah, kita kerjasama dengan dinas sosial ya, untuk misalnya anak jalanan dan sebagainya. Jadi, ini proses-proses ini yang kita lakukan untuk bagaimana akses vaksinasi pada usia 6 sampai 11 tahun ini betul-betul bisa kita lakukan sebaik mungkin. Wah, ini perjelasannya sangat clear ya, untuk Bapak Ibu ya, untuk para orang tua. Tolong mempersiapkan nomor induk kependudukan, ya harus jelas semua data-datanya. Sebetulnya kalau Papa dan Mama ya, Ayah dan Ibu sudah divaksinasi juga melakukan hal yang sama ya. Tinggal menyiapkan untuk putra-putrinya nanti, tunggu informasi selanjutnya dari pemerintah maupun nanti juga akan disampaikan oleh sekolah-sekolah ya, tadi dokter Nadia sudah menyampaikan. Kalaupun di luar itu nanti melalui dinas sosial setempat, jadi tidak perlu dikhawatirkan. Baik dokter Nadia, saya ke dokter Piprim terlebih dahulu tadi. Pertanyaan yang mungkin juga bisa dielaborasi juga jawabannya dok, yang kebetulan juga ditanyakan oleh salah seorang sahabat wartawan kita dari Radio Republik Indonesia ya. Bagaimana ya supaya orang tua ini bisa lebih aware terhadap KIPI ya dok ya, kalau anak-anak ini divaksinasi. Nah juga karena mungkin anak-anaknya ini terlalu aktif atau bahkan juga cuek ya, abai dengan kondisi tersebut. Tadi dokter juga sudah menyampaikan kan, karena anak-anak ini kan aktif biasanya, jadi malah nggak tahu tuh lagi demam atau apa, lagi pusing gitu. Dan mereka itu nggak mau cerita. Dan juga pendekatan seperti apa yang harus dilakukan, itu yang pertama ya dok ya. Kemudian tadi, bukan perkecualian, tapi apa yang harus diperhatikan untuk anak-anak yang memang berkebutuhan khusus, ataupun mempunyai komorpid, ataupun hal-hal yang harus diperhatikan. Demikian dok pertanyaannya. Jadi untuk observasi, mungkin orang tua bisa melakukan pemantauan suhu ya. Suhu tubuh kan, saya kira di rumah kan punya lah ya termometer ya. Apalagi sekarang ada termometer yang pakai infrared itu ya, bisa dilihat. Mungkin di badannya, di soroti itu ya, kadang-kadang di dahinya dia nggak demam, tapi di badannya panas gitu ya. Jadi di ini kan. Nah, kalau suhunya di atas 38, 37,5 lebih lah, atau 38 lebih, nah ini mungkin dia memang sedang terjadi kipinya ya. Tetapi, sebetulnya orang tua tidak perlu terlalu khawatir ketika anak itu masih aktif, masih ceria, masih mau makan minum, ya masih ajret-ajretan, masih loncat-loncatan ya. Sebetulnya dia sedang oke-oke aja. Jadi nggak usah diperlakukan sebagai seorang anak yang bagaimana-bagaimana ya. Tapi kita anjurkan mungkin ya, kamu jangan terlalu lincah ya, istirahat dulu, cukupi cairannya, karena kalau demam dia ada potensi untuk dehidrasi, dan upayakan untuk tidur, ya untuk tidur lebih banyak lagi. Kalau tidak terlalu perlu, nggak usah diberikan obat penurun panas dulu, ya. Kecuali kalau memang anaknya nggak nyaman, ya. Karena reaksi demam pasca imunsasi ini sebetulnya malah bagus ya, untuk menimbulkan respons imun yang adekuat, gitu. Jadi selama hanya anak-anak yang aktif. Jadi kipi itu biasa aja sebetulnya. Kipi itu biasa. Kita kadang-kadang terlalu heboh karena ini juga peran teman-teman media ya. Karena kipi itu suka dihubung-hubungkan. Misalkan, kita sering kasih contoh gini. Kalau ada bayi ya, dibawa vaksinasi, kemudian naik motor, motornya masuk got, gitu ya, bayinya jatuh, patah kakinya. Nah, itu kan bisa masuk koran. Pasca imunisasi bayi itu patah kaki, gitu ya. Itu kipi bukan, itu kipi, kejadian ikutan pasca imunisasi. Tetapi yang perlu kita lihat dengan kipi adalah betul tidak kipi itu akibat vaksinnya, gitu. Nah, ini yang muncul di media itu seringkali adalah yang tidak bukan gara-gara akibat vaksin, tapi kemudian karena heboh dimunculkan di media. Jadi ini peran media masa juga untuk edukasi masyarakat, saya kira sangat penting. Nah, kalau untuk anak berkebutuhan khusus, ya ini tentu pemantauannya lebih ketat lagi. Karena kadang-kadang anak-anak ini memang tidak bisa mengungkapkan. Tidak bisa mengungkapkan apa masalahnya atau keluhannya. Dia diem aja, tapi lagi-lagi memang pemantauan suhu badan, suhu tubuh, itu yang paling penting dilakukan oleh orang tua. Di samping kita bandingkan aktivitas anak dengan yang biasanya. Jadi kalau anak yang biasanya aktif, kemudian jadi diem aja, ini juga hati-hati. Ini mungkin perlu konsultasi lebih lanjut ke dokternya, apabila anak kemudian menjadi tidak aktif. Tapi ini insya Allah mudah-mudian tidak terjadi. Jadi itu Pak Terang, pemantauan suhu tubuh yang paling penting. Banyak istirahat, asupi, kebutuhan cairannya. Terima kasih dok. Penting juga untuk menjelaskan kepada anak ya dok, tentang kenapa kamu harus divaksin, dan kemudian persiapan-persiapan yang harus dilakukan. Jadi secara mental, emosional ini harus disiapkan. Tentunya menjadi tugas orang tua, dokter Grace, untuk menjelaskan secara tepat untuk sang anak ini. Dan sebagai orang tua ya, namanya orang tua berarti ada ayah dan ibu ya. Jadi jangan ditimpakan kepada ibu semuanya. Ayah juga punya peran untuk menjelaskan. Kalau di antara kawan-kawan, dokter Grace, para ibu, para orang tua, dan kemudian dokter Grace juga aktifkan, juga memberikan penyuluhan. Seperti yang disampaikan dokter, dipermimpin kan banyak informasi yang beredar, yang menjadi keliru ya, lalu ditangkapnya salah, dan bahkan ada hoax dan sebagainya. Kalau di lapangan bagaimana nih dok, pengalaman ketemu dengan parents gitu ya, teman-teman gitu ya, dan kemudian masih ada yang nggak mau divaksin gitu ya, nggak mau ikut prokes gitu, gimana nih? Supaya mereka bisa memahami, apalagi sekarang udah masuk pada masa vaksinasi untuk anak usia 6-11 tahun pula begitu. Ya, memang sih betul Pak Troy, karena saat ini itu yang harus kita perangi, sebetulnya nggak cuma pandeminya ya, pandemi COVID, tapi kita harus perang hoax juga. Jadi oleh karena itu, saya memang sudah bersemangat, dan punya tanggung jawab juga gitu ya, sebagai tenaga medis, untuk juga akhirnya bisa selalu menyemangati, mengingatkan gitu rekan-rekan saya semua untuk anak-anak itu adalah calon-calon masa depan lah ya, anak-anak kita gitu ya, dan supaya mereka bisa bertahan selama pandemi ini, pastinya kan kesehatan mereka itu nomor satu gitu. Nah, tadi saya setuju sekali, seperti yang tadi dokter Piprim juga sudah katakan, bahwa pasien-pasien yang berusia 1,5 tahun, 2 tahun, itu juga sudah pinter pakai masker. Itu memang terjadi nih di anak-anak saya nih Pak Troy. Jadi di anak-anak saya itu tuh dari awal pandemi gitu ya, anak saya masih usia 2 tahun gitu ya, yang paling kecil itu sudah saya edukasi bahwa di luar sana nih ada pandemi virus gitu ya, jadi kalau kita ada virus, kita harus pakai masker supaya kita itu tetap sehat. Dengan kita terus mengulangi, dengan kita juga mencontohkan gitu ya, akhirnya anak-anak saya jadi lebih aware gitu. Kalau misalnya kita kan sudah mulai pandemi udah hampir 2 tahun gitu, kayaknya kalau dulu keluar pintu rumah itu bener-bener masker itu udah langsung dipakai gitu ya. Kalau sekarang kan oke lah, ke parkiran dulu lah, nanti di dalam mobil baru pakai masker atau sebagainya gitu kita bawa. Jadi mereka tuh sudah lebih aware, sudah masuk ke dalam pikiran mereka gitu ya, bahwa Mami, Daddy gitu ya, ayo pakai masker because outside there is virus gitu. Saya juga sampai kaget sampai anak saya yang kecil-kecil itu juga, ayo pakai masker gitu, jangan lupa. Bahkan sampai saya ajak ke mal saja gitu, karena kita edukasi bahwa, oh sekarang anak-anak nggak bisa ke mal dulu, karena memang virusnya lagi tinggi gitu ya, jadi kita kalau keluar harus pakai double masker gitu. Sampai anak saya tuh dua-duanya sampai sekarang kalau mau diajak masuk mal, terutama yang besar dia bilang, tapi kan anak kecil belum boleh masuk mal gitu. Kalau keluar double masker Mami, double masker Mami gitu. Jadi saya merasa bahwa, oh ternyata peran orang tua nih kita-kita kalau menyampaikannya itu juga dengan benar, kemudian mencontohkan, kemudian diulangi dengan pengertian bukan sebetulnya, bukan kadang-kadang kan takutin ya, kalau nggak pakai masker nanti nggak dapat permen lah, itu kan nggak nyabung tuh ceritanya edukasinya gitu. Kalau sekarang bener-bener kita harus pakai masker karena itu melindungi kita, jadi anak-anak kita tuh paham fungsinya apa sih pakai masker. Jadi pada saat lagi main sama saudaranya, sama sepupu-sepupunya, sama temen-temennya gitu kan, ngumpul juga nih, kalau kita juga di rumah terus kan kasihan deh dokter Viprim ya, mereka juga bisa stres gitu ya, bisa depresi. Akhirnya mereka itu pada saat kumpul sama anak-anak dan lain-lainnya pun juga tetap pakai masker dan mengingatkan juga ke temen-temen lainnya gitu. Kalau misalnya ditanya, temen-temen saya aware banget nggak tentang kesehatan? Wah, aware banget sih terutama, tapi ada aja sih yang maksudnya kayaknya tadi, kayaknya udahlah pandemi emang udah biasa aja lah, udah bersahabat aja lah, nggak usah terlalu bersih-bersih atau terlalu yang disiplin banget, nanti malah jadi kena virus. Katanya kan gitu ya, kalau terlalu bersih kan jadi kena virus, orang tuh kan ngomongin gitu. Jadi kita tuh tetap kayak punya peran gitu untuk ngingetin lah, bahwa kalau misalnya memang harus pakai masker, harus terus pakai masker. Dimulai dari anak-anak kita, nanti luar ke temen-temennya, kita juga saya punya tanggung jawab juga gitu ya, kepada masyarakat harus memberitahukan sesuatu yang benar juga, menenangkan, bukan menakut-nakuti gitu. Jadi, dan itu saya rasa bukan hanya peran tenaga medis, tapi peran dari media-media nih, rekan-rekan media juga, peran dari kita semua, supaya setidaknya pandemi ini itu harus diatasi secara tenang, dan juga harus secara aman, dan kita pastikan vaksin juga aman dan halal, kemudian masker juga sudah sekarang gampang banget diperoleh. Jadi, saya rasa dengan itu semua sih kita bisa melewati ini semua dengan baik sih, Pak Troy. Amin. Ya, terima kasih. Ya, Dr. Chris. Jadi, memang perlu kerja bersama ya, semua pihak, dan kemudian jangan telah-lelah untuk menyampaikan juga, terutama kepada orang tua ya, dan memberikan teladan juga orang tua pada saat yang sama, dan anak tentu saja akan mengikuti ya, teladan dari orang tua, dan juga informasi-informasi yang diperoleh, karena sekarang kan semuanya serba melalui sosial media. Nah, baik Dr. Grace, Dr. Piprim, Dr. Nadia, kita masuk kepada putaran terakhir dari bincang-bincang kita, karena memang, tadi memang yang saya tanyakan adalah hal-hal utama yang sebetulnya yang ingin diketahui oleh masyarakat. Ya, saya akan ke Dr. Grace dulu, kemudian Dr. Piprim, dan Dr. Nadia. Ya, Dr. Grace, bagaimana pesan yang bisa disampaikan ya, sebagai seorang orang tua, dan kemudian tadi juga, dokter juga menyampaikan bahwa, waduh ini di luar ini banyak juga teman-teman yang menganggap bahwa sudah biasa-biasa saja gitu ya, dan mulai kendor nih ya, terhadap prokesnya, dan terutama supaya nggak ragu-ragu nih, bisa memfaksikan, mau vaksin ya dirinya. Kan masih, rupanya masih banyak yang belum beli vaksin nih, dan juga lansia ya tadi, dan juga nantinya, untuk anak-anak ya, vaksin anak-anak pilihan nanti sudah berlaku. Bagaimana? Mungkin bisa disampaikan, dok. Oke, dan ini untuk rekan-rekan semua, para orang tua, jadi memang ini bukan hanya peran ibu-ibu saja ya, tapi juga para ayah-ayah yang hebat juga. Jadi untuk rekan-rekan semua, ayo kita jaga kesehatan kita, terutama dengan melindungi diri, kita pastinya akan melindungi keluarga kita. Dengan kita nanti juga mempersiapkan anak kita untuk vaksin, berarti kita juga semakin memperkuat perlindungan mereka, tidak hanya dengan masker, atau cuci tangan, jaga jarak, prokes yang kita lakukan sampai sekarang, tapi juga kita tambahkan perlindungan yang luar biasa, yaitu dari imunitas dari dalam dengan vaksin. Vaksin itu aman dan halal, dan sudah teruji klinis dengan baik, keamanannya juga. Jadi pastikan untuk menjaga kesehatan anak-anak, karena mereka itu pastinya buah hati kita, jantung hati kita, yang kalau misalnya sakit saja itu pasti akan mengganggu pikiran kita dan hati kita. Jadi untuk itu, ayo kita sama-sama melindungi, dan pastikan mereka juga diberikan gizi yang seimbang, karena pastinya imunitas, bahkan vaksin pun tidak bisa 100% melindungi, yang bisa membantu menyempurnakan adalah juga sistem imunitas yang dibangun dari gizi yang baik. Jadi orang tua semua, ayo semangat, kita didik anak-anak kita secara hebat, menggunakan prokes, dan juga mau berani untuk mendapatkan vaksin untuk masa depan yang lebih baik dan sehat. Terima kasih Dr. Gracia, apalagi kita ingin ke depan nanti Indonesia tahun 2022 bisa kembali lagi perputaran aktivitas, walaupun tidak seperti di masa sebelum pandemi, tetapi paling tidak kita sudah mulai terbiasa hidup berdampingan dengan COVID-19 melalui prokes dan vaksin. Terima kasih Dr. Chris. Dr. Piprim, bagaimana dok bisa memberikan himbauan ataupun mungkin ada hal-hal yang disampaikan, terutama kepada orang tua dan kepada masyarakat, adanya vaksin untuk anak ini dok, dan juga bagaimana supaya semuanya, termasuk komponen masyarakat, bisa tetap waswada terhadap COVID-19 ini dok? Iya, jadi pertama ini kan kita masih menunggu ya, menunggu waktu untuk pelaksanaan vaksinasi untuk usia 6-11 tahun ini. Tadi Bu Nedia menyatakan paling cepat awal tahun depan gitu ya. Nah, sambil menunggu ini apa yang mesti kita lakukan? Tentu saja pertama kali, tadi sosialisasi dulu ya, mengedukasi. Tadi Dr. Chris sudah menyampaikan dengan baik sekali, mengedukasi pentingnya vaksinasi ini pada anak-anak. Jadi, orang tua itu kadang-kadang begini ya, dia nggak paham risiko ya, padahal risiko tertular virus ganas itu tentu jauh lebih berbahaya daripada risiko kemasukan virus yang sudah dimatikan. Ini kan vaksin CoronaVac atau produksi Sinovac ini kan virus yang mati ya, jadi dia akan merangsang kekebalan, kekebalannya dapat, tapi penyakitnya nggak dapat gitu. Nah, ini saya ada juga pernah di komentari orang ya, buat anak kok coba-coba kan, anak jadi percobaan vaksin. Nah, ini perlu jelaskan, kalau vaksinasi itu, percobaannya udah pada hewan ya, hewan coba udah dikerjakan. Begitu aman, langsung naik ke relawan dewasa. Begitu terbukti aman, naik ke populasi dewasa, populasi manusia dewasa di masyarakat. Aman lagi masuk ke remaja, baru ke anak-anak. Anak-anak 6-11 tahun aman, nanti masuk ke 3-5 tahun. Jadi, bikin kebijakan vaksinasi pada anak itu bertahap betul ya, jadi nggak sembarangan. Begitu sudah dipastikan uji klinisnya ya, insya Allah aman dan efektif, maka baru di launching program vaksinasi di sebuah negara. Yang coba-coba itu adalah ketika orang tua ya, nggak mau vaksin anaknya, coba-cobain aja langsung kena virus ganasnya COVID. Nah, itu nanti coba-coba. Jadi, saya kira ini juga peran media masa, jangan ikut-ikutan bikin galau ya, walaupun bad news is a good news ya, tapi jangan dilakukan lah pada vaksinasi ya. Kita ikut bertanggung jawab lah dalam mengedukasi masyarakat. Saya kira itu Pak Teroy. Terima kasih. Ya, baik dok. Jadi, dengan COVID-19 ini, tolonglah ya untuk masyarakat, orang tua, jangan trial dan error. Ataupun coba-coba kasihan nanti ya, karena taruhannya ini masalah nyawa. Ya, tentu saja kita nggak mengharapkan, tadi dokter Biprim juga mengatakan, 1 persen bisa jadi 100 persen, kalau nyawa itu melayang, akibat dari kelalaian, mengabaikan, dan juga, apa namanya, termasuk itu tadi dok, ya, sinis, dan sebagainya, begitu, tapi malahan berakibat fatal. Kita harapkan jangan begitu. Dan tentu saja target yang diharapkan, seperti yang disampaikan oleh dokter Nadia, untuk tahun depan ini bisa tercapai, dan terutama untuk persentase dari jumlah memang penduduk Indonesia yang harus divaksin, dan kemudian bertahap kepada anak-anak dokter, mungkin ada hal yang ingin disampaikan, dan ini menjadi penting adalah bagaimana agar masyarakat ini siap, ya, dan mau untuk divaksin, ya, dok. Oh ya, dok, sebelum itu, tadi ada pertanyaan kepada saya langsung, jadi yang dipakai untuk hal ini, sebentar ini pakai Sinovac dulu, ya, dok, untuk jenis vaksinnya, ya. Ya, betul, Patra. Jadi karena vaksinnya ini yang sudah mendapatkan izin penggunaan darurat itu adalah Sinovac, tentunya yang akan kita siapkan ini adalah vaksin Sinovac, kecuali nanti Badan POM kemudian merekomendasikan atau menyetujui izin penggunaan darurat untuk digunakan pada usia 6-11 tahun ini dengan menggunakan merek vaksin lain. Karena kita tahu, seperti misalnya di United Emirates Arab, itu mereka menggunakan Sinovac. Dan Amerika sendiri itu Badan POM Amerika sudah menyetujui, ya, penggunaan Pfizer untuk anak usia 3-11 tahun. Nah, artinya sudah ada beberapa kandidat-kandidat vaksin lain yang bisa digunakan pada anak usia di bawah 12 tahun tadi. Seperti itu, Pak Troy. Ya, apa yang bisa disampaikan, dokter, untuk putaran terakhir dari bincang-bincang dokter kepada masyarakat ini, ya, khususnya untuk persiapan vaksinasi untuk anak usia 6-11 tahun ini, dok? Ya, jadi tadi Dr. Grace sudah banyak juga menyampaikan ya. Yang penting sekarang adalah kesiapan orang tua nih, Pak Troy. Jadi, Dr. Grace sudah sampaikan, penting nih orang tua yakin bahwa vaksin ini akan memberikan perlindungan kepada anak kita. Jadi, kami menghimbau orang tua tidak perlu ragu lagi dan dengan terbitnya izin penggunaan darurat, ini juga merupakan suatu tambahan proteksi untuk anak-anak kita, sehingga kita berharap nanti kalau sudah mulai program vaksinasi pada anak usia 6-11 tahun ini, nggak perlu ragu-ragu, dan yang paling penting, jangan tunggu-tunggu vaksin lain atau pilih-pilih merek vaksin lain. Jadi, kalau sekarang vaksin Sinovac yang sudah dapat izin penggunaan darurat, mari kita berikan vaksin Sinovac ini kepada anak kita. Dan tentunya ini juga merupakan bagian kita bersama, bukan hanya memberikan proteksi kepada anak kita, tapi merupakan bagian perjuangan kita bersama untuk kemudian mengeluarkan Indonesia ini dari situasi pandemi COVID-19 ini. Ya, baik dok. Terima kasih banyak dok. Jadi, juga kami ingatkan ya, kemarin bahkan juga ada hoax yang muncul dan dilaporkan bagaimana anak-anak itu terkena stroke, tapi di negara yang lain setelah divaksin. Jadi, itu betul-betul berita bohong. Hoax yang luar biasa. Jadi, memang baik Bapak Ibu, semua anggota masyarakat, jangan sampai kemudian kita terhasut ataupun mengikuti berita-berita yang tidak benar tersebut dan bahkan ikut menyebarkan. Semua informasi bisa diperoleh di laman-laman resmi seperti di covid19.go.id maupun informasi dari teman-teman media. Kita semua juga mengetahui, teman-teman media juga bergotong royong untuk menyampaikan informasi-informasi yang benar ya, yang bukan hoax. Kekhawatiran itu timbul karena terlalu banyak juga ya, membaca, mendengar, melihat informasi yang membuat malah jadi khawatir ya, terutama dari para orang tua, jangan khawatir. Dan kalau misalnya ada yang tidak jelas, boleh ditanyakan kepada dokter, apa istilahnya, dokter keluarga ya, dokter Biprim ya, ataupun dokter yang biasa menangani kesehatan keluarga maupun anak-anak Anda. Pasti akan dijawab dengan baik tentunya. Baik, terima kasih untuk perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih dokter Nadia untuk waktu yang diberikan. Terima kasih banyak dok. Juga untuk dokter Biprim, terima kasih dokter Biprim dan dokter Grace juga. Seorang penggiat untuk bidang vaksin juga dan juga mewakili orang tua juga. Terima kasih banyak para dokter. Terima kasih. Terima kasih Pak Troy. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pak Troy, terima kasih. Terima kasih baik. Dengan demikian, berakhir sudah bincang-bincang kita pada hari ini. Semoga Bapak-Ibu bisa mengambil manfaat dari apa yang kami sampaikan pada siang hari ini. Pada hari ini juga, mohon juga bisa diviralkan juga ya, disampaikan kepada orang tua yang lainnya juga. Dan selalu kami ingatkan, tetap patuhilah protokol kesehatan, jangan lalai, jangan pernah lelah, jangan juga putus asa untuk terus berjuang. Sama-sama kita berjuang hadapi pandemi COVID-19 ini, tetaplah memakai masker secara benar dan baik di dalam berkegiatan. Dan kalau perlu memakai double masker, masker kesehatan yang pertama, kemudian memakai masker kain. Dan juga hati-hati dengan sekitar Bapak-Ibu, di mana Anda tinggal, kalau memang wilayahnya itu wilayah pandemik tinggi, tentu saja perlu kehati-hatian. Dan jangan lupa, selalu jaga jarak. Jangan berkerumun, kemudian juga menghindari juga kerumunan, serta sedapat mungkin untuk mengurangi mobilitas. Dan kebersihan tangan ini menjadi penting sekali. cuci tangan dengan air mengalir pakai sabun. Bapak-Ibu, jaga kesehatan, kesehatan fisik, tetapi juga dari para dokter di sini, mengingatkan, jaga juga kesehatan mental kita bersama di tengah-tengah pandemik ini. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh adalah harapan kita untuk Indonesia yang lebih baik lagi. Salam sehat, salam tangguh. Terima kasih sekali lagi, Dr. Wiprim, Dr. Nadia, Dr. Grace. Terima kasih, dok. Sampai jumpa lagi. Terima kasih, Patroy. Terima kasih, Dr. Nadia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih, kawan-kawan. Terima kasih, kawan-kawan. Terima kasih.